Kalau yang satu ini, Sedara Dapolsek Medan Helvetia menggelar rekonstruksi kasus seorang dosen yang membunuh suaminya yang kemudian merekayasa kematian korban. Kasus pembunuhan ini diduga di latar belakangi pencairan dana asuransi. Saat rekonstruksi berlangsung, tersangka yang berprofesi sebagai dosen sekaligus notaris sempat cecok kepada pihak keluarga korban dan menimbulkan perhatian warga sekitar. Rekonstruksi dikelar di lokasi kejadian yang terletak di Jalan Gapertang, Kota Medan. Rekonstruksi yang menghadirkan tersangka langsung memperagakan 13 adegan sesaat sebelum korban yang merupakan suami tersangka meninggal dunia. Kapolsek Medan Helvetia menyebut dalam rekonstruksi tergambar jika tersangka membawa korban menggunakan mobil dari rumahnya dengan tujuan ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah tersangka diduga merekayasa kematian suaminya dengan memberitahu ke polisi jika suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Namun saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas kecelakaan dan tidak ada seorang pun warga sekitar yang melihat kecelakaan. Dari hasil penyelidikan, polisi justru menemukan adanya seorang warga yang mendengar adanya teriakan seorang pria meminta pertolongan sesaat sebelum meninggal dunia dan dibawa tersangka ke rumah sakit. Peristiwa pemenuhan diduga di latar belakangi pencairan dana asuransi. Walau demikian, polisi masih terus mendalami kasus ini. Masih kita dalami lagi motifnya sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita dapat dahulu yang berkaitan dengan asuransi dan sebagainya. Dari ini tersangka ini sudah mengakui perbuatan ya? Hingga saat ini sekarang, rekan-rekan saksian sendiri, dia tetap membantah sepengkerangannya dan ada beberapa kali adegan yang kita saksikan berusaha untuk menghalang-halangi pendidikan. Kami penyidik berkeyakinan dia tersangkanya? Kami penyidik berkeyakinan ini kasus pembunuhan yang tersangka. Saat ini polisi masih mengejar seorang pria yang diduga turut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!